Intro Setelah tadi makan baso, Omay mau cari yang seger-seger lagi nih. Kali ini Omay mau cari salah satu makanan pencuci mulut khas Indonesia nih. Kira-kira Omay mau makan apa ya? Ikutin Omay di Undercover ya. Pemirsa Undercover ini panas wantah-antah pas jam 12 ya. Ya Allah enaknya makan di Shirt ala Indonesia. Lagi viral ada di Tamrin. Ini namanya Rujak Bang Sultan. Viralnya dikarenakan katanya menggunakan buah-buahan langkah. Sekarang ya Allah antrinya panjang banget kayak antri emat. Aduh kita kesini langsung ya. Ini antrinya disini ya. Ini apa? Ya Allah nulis? Nulis. Sudah nomoran berapa? Astaga naga tak pikir Omay itu antrian nomor tiga, nomor lima belum? 121 aku nulis dulu lah. Berarti 122 ya? Ya Allah hirab la ilaha illallah mamad rahsulullah. Wow antrian Rujak Bang Sultan panjang banget ya pemirsa. Nah para penggemar Rujak harus banget rasain Rujak Bang Sultan yang berlokasi di depan Tamrin City Jakarta Pusat. Aduh gak sabar deh cicipin Rujaknya. Saya ganggu-ganggu ya. Boleh ya? Boleh ya. Ke Mas Sultan ya? Iya boleh. Ini namanya Rujak apa? Rujak Ulek Bang Sultan Kak suka bumbu. Rujak Ulek Bang Sultan yang tanah? Ini bumbunya Kak. Oh itu bumbunya? Iya. Mas Sultan yang salangan dulu. Maaf patah Kak. Mas Sultan ini pasti katanya sudah kaya raya ya? Amin. Ya bukannya ini dari jam berapa sih? Kita buka mulai-ulaknya dari jam 11 sampai jam 5 sehabisnya sih. Oh ini kenapa kok Rujaknya warnanya beda dari Rujak yang lain? Kita pakai gula aren asli Kak. Ini berapa satu porsinya? Satu porsinya Rp. 5.000. Rp. 15.000. Terus katanya kalau nambah capi, nambah level kepedesan gratis ya? Gratis. Kenapa jadikan kok baik sangat? Gak mau rugi apa? Yang penting lancar aja Kak. Yang penting lancar aja ya. Saya dulu pernah beli di sana. Kenapa sekarang kok pindah ke sini? Ya demi keamanan, kenyamanan pembeli dan penjual. Oke. Rujak Buah Bang Sultan sudah pindah lokasi. Ini dulunya pas di depan tamir, sekarang tidak nyebrang sedikit saja ya, tidak sampai 50 meter ya. Ini setiap hari bisa bikin berapa porsi? Minimal 600-700, maksimal 1.000 sih kita. 600 porsi dikali 15.000 setiap hari. 7 jutaan lebih, 11 jutaan lebih ya. Kak boleh ditunjukin buah yang langka salah satunya? Buah yang langka kita pakai buni. Buni? Yang langka di Jakarta. Ya Allah. Boleh pegang? Boleh. Ini buni makanannya ular di kampungku. Makanannya ular ini. Ini gohok, ini gohok, ini lobi-lobi. Ini lobi-lobi ya. Nah ini lobi-lobi ini. Ini lobi-lobi itu adalah buah asal dari Sukabumi. Sukabumi kolaborator. Ya Allah Kak, asem-asem ini loh. Kecat gitu dalam rot ya. Sepet ya. Sepet, cepet. Ini? Ini gohok. Gohok? Iya, beda lagi. Perpaduan bunga kecombrang, buah lobi-lobi, gohok dan buni ini semakin mantap ya untuk rasa sambalnya di lidah. Apalagi buah-buahan yang dicampur ada 10 macam loh. Dan satu porsinya hanya 15.000 rupiah aja. Duh, Bang Sultan ini masih muda tapi udah bisa membuka usaha sesukses ini ya, pemirsa. Bang Sultan. Iya, Kak. Kumpir, ucap saya. Wess. Sudah? Wess, ini tinggal masukin kap. Iya. Wih, ini bikin segini nih cukup untuk berapa korsi? 30 korsi. Segini ini 30 korsi? Iya. Aduh. Terima kasih. Sama-sama. Sendoknya kok? Monggo, monggo. Kok sendoknya kok? Iya, iya. Terima kasih. Saya langsung cicipin di sana ya? Iya. Terima kasih. Kalau makan rujak buah viral kayak gini kakinya harus naik. Biar lebih dapet makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bingung, Re. Yang mana dulu buahnya, Re. Aduh. Buahnya itu banyak variannya. Jadi makannya nggak monoton. Lihat ini. Bumbunya itu buahnya. Ini bumbunya beda dari yang lain ya. Dia itu nggak ada kacang-kacangnya. Tapi rasanya seger, lek, wah banget. Aku cobain lagi. Nih. Rasanya itu beda ya. Karena ini menggunakan kecombrang sama ada lobby-lobbynya. Jadi kayak ada asem-asemnya gitu. Walaupun nggak dimasukin kulkas, ini suger banget. Jadi kalau kalian kesini, udah antri panjang kayak gini, jangan beli satu. Langsung beli lima atau beli enam. Buat dua hari, tiga hari masukin kulkas. Boleh enak. Bang Sultan, si Bungkos bawa pulang sepuluh ya. Makasih ya Bang Sultan. Makasih ya Bang Sultan. Bagi yang ingin membeli rujak Bang Sultan, rujak ini dibuka dari jam 11 siang hingga jam 5 sore. Dijamin kalian akan ketagihan deh dengan rasa khas ala pelabuhan Ratu Sukabumi. Bagi yang ingin membeli rujak-lubu di belabuhan Ratu Sukabumi. Bagi yang ingin membeli rujak.